Terima kasih telah menonton Tiga terminal angkutan darat yang dimaksud adalah Terminal Girimaya, Terminal Kampung Keramat, dan Terminal Selindung yang dinilai kurang efektif Untuk melakukan penertiban tersebut, Dinas Perhubungan akan berkoordinasi dengan Ditlantas Polda Kepulauan Bangkal Blitung Pertanggal 1 Agustus 2016 mendatang Dikatakan Sarju Lianto, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangkal Blitung Sebelum dilakukan penertiban, petugas terlebih dahulu menghimbau para pemilik angkutan umum Untuk tertib berada di terminal yang telah disediakan Himbauan selalu himbauan sudah, cuma tidak ditaatin Sudah koordinasi dengan Dirilatas, dengan Disub Kota Kabupaten Nanti mulai awal Agustus, nanti itu harus masuk semua Begitu juga dengan kondisi kendaraan Sarju berharap para pengguna kendaraan dapat rutin melakukan pengecekan kelayakan kendaraan secara periodik demi keselamatan Penertiban Terminal Bayangan yang akan dilakukan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangkal Blitung Disambut baik oleh sebagian supir angkutan umum Tidak masalah, lebih bagus itu Kalau dihidupkan Umpama, masuk ke terminal semua harus masuk Jangan cuma kami masuk setelah-setelah angkut Luar, sampai kebohongan ketip semua, masuk semua Segitabanan harus, namanya terminal itu kan lapangan namanya terminal Itu jalan, itu tolong diperhatikan ada jalan masuk, ada jalan keluar Dari Pangkal Pinang, Tim Liputan melaporkan untuk kabar serumpun sebalai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!